Halo Halo selamat datang kali ini akan saya jelaskan arti dari kata tidak terundang pada aplikasi simpkb jadi mungkin ada beberapa guru yang setelah mengecek di aplikasi simpkb ada muncul tulisan tidak terundang nah tidak terundang ini ada maksudnya atau apa artinya terus apa yang dia harus dilakukan silakan disimak langkah-langkahnya seperti ini pertama kita buka dulu aplikasi simpkb seperti ini tampilannya tampil utama adalah seperti ini terus masukkan nomor UKG dan passwordnya kalau sudah login kalau sudah login nah ini dia pesan yang menyatakan bahwa anda tidak terundang nah tidak terundang ini dikarenakan ya dikarenakan salah satu dari beberapa data di bawah ini mungkin salah satu mungkin salah satu saja yang pertama adalah mungkin sudah memiliki sistematik jadi sudah dapat sertifikasi sehingga nggak mungkin akan ikut terundang makanya disini tidak terundang terus mungkin statusnya adalah sebagai guru tidak tetap ya di kalau guru tidak tetap itu kemungkinan besar ya tidak terundang soalnya kalau disininya guru yang ketiga tempennya itu di atas 2015 jadi 2016-2017 itu nggak boleh ikut PPG sehingga tidak terundang terus kualifikasinya minimal adalah D4 atau S1 di sebelum S1 atau D4 maka tidak mungkin muncul terundang atau ada dapat undangan terus usianya telah mencapai 58 jadi di atas 58 itu per 2018 itu nggak boleh maka harus di bawahnya 50-an terus nomor enam adalah teridentifikasi sebagai peserta PLPG atau KG atau UTN dari sistem AP2SG atau ASG nah saya sendiri ini tidak terundang dikarenakan adalah poin ke-6 karena saya sendiri sudah melaksanakan PLPG tahun 2011 kemarin baru selesai sehingga di aplikasi SIMPKB ini nggak mungkin muncul saya itu sebagai peserta PPG jadi saya sudah PLPG tahun 2011 ini tinggal menunggu pengumuman nah semua data ini itu diambil dari dapodik langsung jadi bila ada data yang tidak simpon atau tidak sesuai silahkan hubungi operator sekolah untuk merubah data dapodiknya misalkan ada beberapa data yang sudah tidak sesuai atau perlu diperbaiki silahkan diperbaiki maksimal tanggal 18 November tahun 2011 nah kalau sudah melakukan perbaikan ya di data dapodik langsung ke sinkronisasi setelah sinkronisasi lalu melanjutkan ke mengisi form ya form pengaduan disini jadi kalau sudah menggunakan atau sudah memakai data yang terbaru sudah simponisasi maka dia akan isi form di bawah ini ya jadi form ini diisi setelah data yang redapodik di visi seperti itu sehingga nanti setelah kita login kembali ke aplikasi SIMPKB mempunyai atau mendapatkan undangan PPG tahun 2017 ya seperti itu ya jadi tidak terundang itu ada beberapa sebabnya silahkan ini dipelajari dicoba di cek ya kalau misalkan sudah ternyata sudah eh terpenuhi semua tapi belum juga dapat undangan silahkan cek dapodiknya lalu sudah di cek diperbaiki terus sinkronisasi kemudian langsung ke pengaduan ya jadi silahkan dimasukkan ke form pengaduan supaya nanti bisa di cek langsung dan direvisi supaya kita mendapat undangan oke seperti itu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman yang lain sup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh